Dan berikutnya pemirsa, kali ini kita juga akan melihat selebriti tanah air yang bercerita tentang perkembangan buah hatinya. Ada Sisi Priscilia menceritakan bagaimana tumbuh kembangnya buah hati bernama Mikairo dan juga Elmaika. Selengkapnya seperti apa? Ini dia, pakai babysitter nggak ya? Aura kebahagiaan dan keceriaan seolah semakin terpancar di wajah artis cantik Sisi Priscilia. Sejak kehadiran dua orang anak, Elmaika Rifat Sungkar dan Mikairo Rilei Sungkar dalam rumah tangganya dengan Rifat Sungkar. Kebahagiaan itu semakin terlihat di mana kedua putranya semakin menunjukkan perkembangan yang membanggakan dan mengarah ke hal yang positif. Lantos sudah sejauh apa perkembangan Maika dan Kairo? Maika udah mau tiga tahun, masih bulan Januari nanti sih, masih tiga bulan lagi. Dia udah bisa diajak ngobrol dengan sangat fahsi. Dia selalu membalas omongan saya dengan bahasa Inggris. Karena memang di sekolahnya dengan bahasa Inggris gitu. Jadi, bukannya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Maika tetap bisa bahasa Indonesia, tetap bisa bahasa ibu. Tapi dia, no mama that's too much. Udah bisa yang gitu. Jadi, lucu sih maksudnya udah bisa diajak ngobrol. Kalau diajak pergi pun, misalnya saya curhat ke Maika, 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 Mama sebel deh Papa pulangnya malam banget gitu. Iya, nanti Ika telfon Papa gitu. Dia bisa yang gitu-gitu. Kalau Kairo, udah bisa iseng sama kakaknya. Dia udah jalan, udah mulai ngomong. Kairo satu tahun, satu tahun dua bulan. Kalau Maika tuh lebih suka yang, kalau ada orang-orang rame dia haa gitu. Itu papanya banget tuh yang gitu tuh. Kalau Kairo lebih cool sih, lebih tenang. Kayak aku, masa sih? Enggak, kalau Kairo lebih, lebih calm sih gitu. Kalau Maika tuh lebih, kalau ada orang tuh kayak cari-cari perhatian gitu-gitu. Pepatah yang menyebut buah jatuh tak jauh dari pohonnya, sepertinya melekat untuk kedua anak Susi dan Rifat. Bagaimana tidak, Maika dan Kairo sedang menunjukkan kegemarannya dan akrab dengan dunia mobil balap yang tak lain merupakan profesi dari Rifat. Bahkan pemain film Ada Apa Dengan Cinta ini mengaku bila kedua putranya terlihat sangat antusias bila disetia melihat hal-hal yang berbau dengan mobil balap. Dua-duanya suka mobil, dua-duanya suka nonton balap bareng-bareng sama papanya. Berennya gak diarahin, cuma memang karena mereka juga tahu profesi papanya adalah seorang membalap. Di rumah ada foto papanya dengan baju balap dan ada mobil balap yang suka datang ke rumah gitu. Jadi Maika kalau melihat mobil balap gitu di TV pun, mama-mama mobil balap papah tuh, wuh, jumping gitu ya, yang dia udah tahu gitu. Jadi memang dia udah tahu profesi papanya seperti apa dan itu yang paling dekat dengan dia kan, pengalaman yang dia lihat. Jadi ya, saya rasa sih sebenarnya bukan diarahin, tapi dia udah otomatis melihat kesahariannya dia. Meski sudah terlihat gemar dengan mobil balap di usia kedua putranya yang masih terbilang kecil, sebagai seorang ibu rupanya Sisi memiliki harapan lain untuk Maika dan Cairo bisa bermain alat musik mengingat wanita kelahiran 31 tahun yang lalu ini dibesarkan dari keluarga yang gemar dengan musik. Sebenarnya itu pilihan sih, maksudnya dia udah besar gimana. Kalau anak kecil kan, sekarang kan yang anak kecil kan sebenarnya apa yang dia lihat, yang dia suka gitu. Dia nggak tahu pekerjaan saya oke, pekerjaan saya di dunia entertainment. Tapi kan dia nggak tahu seperti apa. Dandannya juga biasa aja gitu kan. Sementara kalau papanya kan pakai baju, kostum, ya pakai racing suit gitu kan, dan ada mobil balapnya, jadi kelihatan, oh balapan gitu. Sementara kalau saya sih pengennya anal, saya bisa main musik semuanya. Karena saya dibesarkan di keluarga yang sangat suka dengan musik, sangat dekat dengan musik. Sementara suami, dan saya juga pengen banget suami saya bisa main alat musik, tapi suami saya nggak bisa. Jadi harapannya ke anak-anak saya aja deh. Anak, saya dan suami, dan Rifat itu tipe yang membebaskan sih ya, nggak banyak kelarang gitu. Kayak kalau misalnya dia mau main keluar, mau main hujan, mau ngejar ayam gitu, ya terserah. Yang penting kembali dengan selamat gitu kan. Yang penting, Alhamdulillah itu sih di rumah lumayan besar, halamannya lumayan luas untuk, ya cukup lah buat main sama kejar-kejaran ayam. Kita punya ayam kate loh. Iya, memang saya ternakan dan saya biakan sampai ada 12 kepala keluarga mungkin di situ. Ada 12 keluarga ayam, mereka bisa kejar-kejaran, naik turun bukit di rumah. Nggak, nggak sih. Papanya pengen banget anaknya bisa main musik. Ya karena dia tahu dia nggak bisa main musik. Nyetir aja udah. Dia udah bisa diajak ngobrol dengan sangat fasi. Dia selalu membalas omongan saya dengan bahasa Inggris. Karena memang di sekolahnya dengan bahasa Inggris gitu. Jadi, bukannya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka tetap bisa bahasa Indonesia, tetap bisa bahasa ibu. Tapi dia, no mama that's too much. Udah bisa yang gitu. Jadi, lucu sih maksudnya. Udah bisa diajak ngobrol, kalau diajak pergi pun. misalnya, saya curhat ke Maika, Maik, Maika sebel deh Papa, pulangnya malam banget gitu. Iya, nanti Aika telfon Papa gitu. Dia bisa yang gitu-gitu. Kalau Kairo, udah bisa iseng sama kakaknya. Dia udah jalan, udah mulai ngomong. Kairo satu tahun, satu tahun dua bulan. Kalau Maika tuh lebih suka yang, kalau ada orang-orang rame, dia haaa gitu. Itu papanya banget tuh. Yang gitu tuh. Kalau Kairo lebih cool sih, lebih tenang. Kayak aku, masa sih? Enggak, kalau Kairo lebih, lebih calm sih gitu. Kalau Maika tuh lebih, kalau ada orang tuh kayak, cari-cari perhatian gitu-gitu. Pepatah yang menyebut, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, sepertinya melekat untuk kedua anak Sisi dan Rifat. Bagaimana tidak, Maika dan Kairo sedang menunjukkan kegemarannya, dan akrab dengan dunia mobil balap yang tak lain merupakan profesi dari Rifat. Bahkan pemain film Ada Apa Dengan Cinta ini mengaku, bila kedua putranya terlihat sangat antusias, bila disetia melihat hal-hal yang berbau dengan mobil balap. Dua-duanya suka mobil, dua-duanya suka nonton balap bareng-bareng sama papahnya. Sebenarnya nggak diarahin, cuma memang karena mereka juga tahu profesi papahnya adalah seorang balap. Di rumah ada foto papahnya dengan baju balap, dan ada mobil balap yang suka datang ke rumah gitu. Jadi Maika kalau melihat mobil balap gitu, di TV pun, mama-mama mobil balap papah tuh, wuh, jumping gitu, yang dia sudah tahu gitu. Jadi memang dia sudah tahu profesi papahnya seperti apa, dan itu yang paling dekat dengan dia kan, pengalaman yang dia lihat. Jadi ya, saya rasa sih sebenarnya bukan diarahin, tapi dia sudah otomatis melihat kesahariannya dia. Meski sudah terlihat gemar dengan mobil balap di usia kedua putranya, yang masih terbilang kecil, sebagai seorang ibu rupanya sisi memiliki harapan lain, untuk Maika dan Cairo bisa bermain alat musik, mengingat wanita kelahiran 31 tahun yang lalu ini dibesarkan dari keluarga yang gemar dengan musik. Sebenarnya itu pilihan sih, maksudnya dia sudah besar gimana. Kalau anak kecil kan, sekarang kan yang anak kecil kan sebenarnya apa yang dia lihat yang dia suka gitu. Dia nggak tahu pekerjaan saya oke, pekerjaan saya di dunia entertainment, tapi kan dia nggak tahu seperti apa. Dandannya juga biasa aja gitu kan, dan sementara kalau papanya kan pakai baju, kostum, ya pakai racing suit gitu kan, dan ada mobil balapnya, jadi kelihatan, oh balapan gitu. Sementara kalau saya sih pengennya anak, saya bisa main musik semuanya. Karena saya dibesarkan di keluarga yang sangat suka dengan musik, sangat dekat dengan musik, dan saya juga pengen banget suami saya bisa main alat musik, tapi suami saya nggak bisa. Jadi harapannya ke anak-anak saya aja deh. Anak saya dan suami, dan Rifat itu tipe yang membebaskan sih ya, nggak banyak kelarang gitu. Kayak kalau misalnya dia mau main keluar, mau main hujan, mau ngejar ayam gitu ya terserah. Yang penting kembali dengan selamat gitu kan. Yang penting, Alhamdulillah itu sih di rumah lumayan besar, halamannya lumayan luas untuk, ya cukup lah buat main sama kejar-kejaran ayam. Kita punya ayam kate loh. Iya, memang saya ternakan dan saya biakan sampai ada 12 kepala keluarga mungkin di situ, ada 12 keluarga ayam, mereka bisa kejar-kejaran, naik turun bukit di rumah. Nggak, nggak sih, papanya pengen banget anaknya bisa main musik. Ya karena dia tahu dia nggak bisa main musik. Nyetir aja udah. Fobinya ngejar ayam, pemirsa kecil-kecil ngejar ayam, ayam kate ya. Kita doakan semoga untuk Rifat Suka dan juga Sisi, semoga buah hatinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apakah jadi pembalap atau jadi pemusik. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari putra-putrinya, ini kan anak pertama lahir di tahun 2014. Kemudian anak keduanya lahir di tahun 2015. 2016 nggak mungkin, karena memang belum hamil. Nah kita lihat nanti 2017, apakah Sisi Prisilia akan dikaruniai anak lagi. Nah berikutnya pemirsa, ini untuk fans dari CJR, ngumpul jangan kemana-mana, karena sesaat lagi ada informasi yang datang dari salah satu personil CJR. Siapakah dia? Dan jangan lupa juga kali ini kita akan melihat sesaat lagi dari seorang Kimberly Rider, pakai baju pengantin. Mau nikah dengan siapa dia ya? Sesaat lagi tentunya hanya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!